Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyita aset milik eks-pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Aluntri Sambodo terkait dugaan tindakan pidana pencucian uang, TPPU. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Dalam penyitaan ini, KPK melakukan penyitaan di berbagai daerah, mulai dari Solo, Surakarta, Yogyakarta, Jakarta Selatan hingga Jakarta Barat. Untuk hal ini, KPK akan terus melakukan penelusuran aset terkait TPPU yang menjerat Rafael Alunt. KPK Sita Aset Rafael Alunt KPK menyita aset milik Rafael Alunt, mulai dari kendaraan hingga sejumlah properti. KPK menyebutkan, penyidik menyita dua jenis kendaraan Rafael Alunt, yakni berupa mobil Toyota Camry dan Land Cruiser di Solo, Jawa Tengah. Tim penyidik juga menyita motor gede, Moge, milik Rafael Alunt jenis Triumph 1200cc di Yogyakarta. KPK menyita sejumlah aset milik Rafael Alunt. KPK menyita aset milik Rafael Alunt, mulai dari kendaraan hingga sejumlah properti. Selain kendaraan, sejumlah properti milik Rafael Alunt, seperti rumah di Simpruk, Jakarta Selatan. Kemudian kos-kosan dua lantai di Blok M Jakarta Selatan dan Kontrakan Meruya, Jalan Raya Srengseng No. 36, Jakarta Barat. Jalan Raya Srengseng No. 36, Jakarta Barat.